Pemirsa Direkturat Terlalu Lintas, Spolda Metro Jaya meretapkan pengumuri mobil mewah yang menabrak 5 kendaraan di kawasan Bundaran Senayan, Kebaran Baru, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari AC pemeriksaan, insiden ini dipicu oleh tersangka yang tidak berkonsentrasi saat berkendara akibat pengaruh minuman beralkohol. Setelah melaksanakan olah TKP, memeriksa saksi dan kelar perkara, Subdit Penegakan Hukum di Tlandas, Spolda Metro Jaya menetapkan pengumuri mobil mewah berinisial RAS sebagai tersangka. Tersangka di jerat pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Ancaman Hukuman 1 Tahun Penjara. Kepala Subdit Penegakan Hukum di Tlandas, Spolda Metro Jaya, AKBP Joni Eka Putra mengatakan, tersangka yang berusia 29 tahun hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Gakum di Tlandas, Spolda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton!